Sub indo by broth3rmax 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 kecora sayang bagaimana keadaan anak fajar kena demam berdarah pak dan dia butuh banyak darah tapi golongan darahnya langka memang golongan darah saja rapah nak benegatif bu astagfirullah baik gimana ini mas kalian tenang aja dulu biar papa bantu ya cariin pendonor darahnya ya ah gak usah karena udah ada pendonornya cocok siapa Jorah darah kamu kan gak cocok darahnya adit bu adit oh iya darah aldi kan juga benegatif dan waktu dulu aldi sakit adit yang sumung darah untuknya kenapa sih darah aldi dan fajar harus sama dengan darah adit nanti yang ada dia merasa hebat karena darahnya salah dibutuhkan ah bang ajar mas pak kenapa maaf say apa apa cuman kecewa aja kalau ternyata fajar itu adalah anaknya adit apa gak rela karena laki-laki itu bukan laki-laki yang bisa bertanggung jawab kalau bisa kita cari pendonor lain aja ya mas udah dong mas ini bukan waktu yang tepat untuk kamu emosi mas yang terpenting saat ini adalah kita pikirkan gimana kondisi fajar saat ini ya golongan darahku sama dengan golongan darah fajar apa ini artinya fajar itu adalah anakku kenapa kejora merahasiakan ini semua aku harus paksa kejora agar ngaku kalau fajar adalah anakku ma ma aku mau ketemu papa ma astagfirullah kasian fajar dia pengen banget ketemu papanya harusnya kejora dengar ini dan pertemukan fajar dengan papanya dan aku yakin kalau aku lah papanya pajar 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 alhamdulillah pajar kamu udah siuman ini om adit gimana keadaan keadaan kamu na om mama kemana sayang pajar pajar ya ampun sayang kamu udah siuman sayang mamah khawatir banget sama kamu nak kejora sepertinya masa kritisnya pajar udah lewat sayang aku mau ketemu papa aku gak mungkin bilang sama pajar kalau adit adalah ayah kandungnya aku harus nenangin pajar dulu iya sayang kamu sembuh dulu nanti kita ketemu sama papa ya iya ma kejaran aku ingin ngomong sama kamu empat mata untuk apa kamu ajak kejora untuk dengan pat mata kamu gak ngerti kalau kejora itu harus nambah dengan anak aku hanya ingin ngomong pat mata sama kejora bukan dengan anda pak agung subrata yang terhormat mas udah dong mas aku minta tolong sama kamu tolong jangan cari keributan disini mas nanti yang ada pajar malah ketakutan loh kalau emang adit pengen bicara sama kejora lewat mata ya udah biarin aja lah mas siapa tuh mereka ada masalah pribadi yang harus mereka bahas makasih ya bu iya adit sama-sama tapi tolong cepat selesaikan masalah kalian ya Fajar butuh kejora soalnya iya bu aku titip Fajar ya iya say ntar ya sayang ya Jorah tunggu jujur sama aku apa benar Fajar itu adalah anak aku Fajar itu memang anak kamu dit tapi aku gak bisa kasih tau kamu aku takut masalahnya akan tambah rumit dan pasti kalian akan makin terluka nantinya maafin aku ya dit kejora aku mohon sama kamu tolong jawab aku kamu jangan hanya diam seperti ini dit aku udah berkali-kali bilang sama kamu Fajar bukan anak kamu dan kalau golongan darahnya sama kayak kamu itu cuma kebetulan aku gak bohong adit kamu bohong bukan kejora lihat lihat mataku lihat dan bilang kalau Fajar itu bukan anak aku cukup dit sampai kapanpun kamu nanya sama aku dan jawaban aku akan tetap sama Fajar bukan anak kamu cukup sampai disitu jangan nanya lagi kejora kejora eh kenapa nih eh kenapa ini eh awas awas kejora kejora awas ah 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 adit adit kenapa adit ah adit 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 maaf Pak Aya bu saya sengaja saya sengaja ya aduh eh apa diter bila aku lagi tolong saya di ini lakukan perkejaran lakukan perkejaran ada waktu untuk kedegakan di mobil aku selamat aku harus ambil LES dulu adit gak usah aku bisa ada di mobil aku di situ Adit! Maras banget. Ayo, sini sini sini. Maaf. Dit, ini parah banget loh, Dit. Apu. Kita ke rumah sakit aja ya tuh. Kumpul lagi di depan rumah sakit loh kita. Dit. Parah banget ini rupanya. Dit. Udah-udah, enggak apa-apa. Apanya yang enggak apa-apa sih, Dit. Kita harus ke UGD. Ini harus nanganin sama dokter. Kok nggak infeksi? Aku temeninnya. Ayo kita ke UGD aja yuk. Yuk. Enggak usah, aku back-back aja kok. Dit, kau bener-bener deh, Dit. Nanti orang kamu tuh jadi infeksi loh. Aku bilang aku back-back aja ke Jorah. Kamu tenang aja. Aku back-back aja kok. Lagi-lagi kenapa sih? Kamu tiba-tiba sok peduli sama aku ke Jorah. Dit. Aku emang peduli sama kamu. Kalau kamu peduli sama aku. Akhirnya kamu tahu. Rasa sakit ini enggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan rasa sakit yang aku alam. Selama ini... Aku sudah merasa menjadi seseorang yang luser. Sama kamu. Sama Alina. Bahkan... Aku merasa bahwa... Aku gak punya harga diri sama sekali. Aku tahu... Aku menjadi orang yang tidak baik. Sampai kamu harus tahu ke Jorah. Aku sendiri benci sama diriku sendiri. Sampai suatu ketika... Aku merasa bahwa... Aku harus bangkit. Aku harus maju. Aku harus sukses. Karena aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau aku punya anak... Aku merasa hidupku lebih berarti. Jadi memang buat aku ingin bangkit. Aku berusaha menjadi orang yang baik. Kau gak punya Aldi. Aldi kan anak kandung kamu. Bukan. Aldi itu bukan anak kandung aku sama Alina. Setelah kecelakaan itu... Alina difonis... Gak bisa punya anak lagi ke Jorah. Jadi... Kami menemukan Aldi di... Di halaman rumah. Kami juga gak tahu... Siapa orang tua Aldi yang sebenarnya. Jadi selama ini kamu menderita, Aldi? Gak Jorah... Kamu bilang yang sejujurnya... Fajar itu anak aku kan? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu harus bohong? Kenapa kamu thought to gate akupir... Di halaman pengalaman itu... Aku yakin. Kenapa kamu olduğumnya anak sama terめesun. Mean kalau aku merak videom... Kurasa kamu mungkin bohongku Jorah. Bilangnya sejujurnya, ayo katakan, kalau Fajar itu anak aku kan, aku mohon, aku mohon sama kamu Ujarah, tolong, kamu dah pisahkan aku sama anak aku Fajar. Walaupun suatu hari nanti, saat ini kita gak bisa bersama, tapi aku ini ayahnya, tolong kamu jangan pisahkan aku dengan anakku. Aku ini ayahnya, tolong kamu jangan pisahkan aku dengan anakku. Itu juga kan yang kamu bilang sama Alina. Iya kan? Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau tutupin ini semua kelihatan? Sampai kapan kamu gak mau jujur sama aku? Sampai kapan kamu gak mau jujur sama aku? Semoga Fajar baik-baik aja. Semoga Fajar baik-baik aja. Iya Fajar ala kamu. Iya Fajar ala kamu. Sepertinya makin sulit, aku perjuangan cinta aku ke Kejora. Karena sekarang Kejora dan Andri sudah ketemu. Dan ditambah lagi, ada anak diantara mereka berdua. Kamu gak mau? Saya dengar kamu, Dit. Dia anak kandung kamu. Dia anak kandung kamu. Dia anak kandung. Dia anak kandung kamu. Dan diantara mereka berdua diantara mereka. Dia anak kandung kamu akan melalui." Ya sudah Aku biarkan aja dulu Tapi aku akan berjuangkan cintaku untuk berjuang Semoga pernikahan kita lancar ya Rob Harus dong Pernikahan kita bakal jadi pernikahan yang paling indah Pasti kamu lagi mikirin Adit Kalau saya gak mikirin kamu Adit sudah pasti habis sekarang Robby dan Alina Alina nikah lagi Selamat menikmati Selamat menikmati